Halo assalamualaikum Waalaikumsalamualaikum Wih gila alim banget Ya bener Anjas Lo buka ya? Oke jadi guys Hari ini gue lagi sama Hadil Jaidi guys Gila dia main film Gila dia main film loh Gila sih Ya tapi gue main film cuma beberapa scene Ya kan lo yang gak mau banyak-banyak Lo bilang kan Lo bilang Endorse gue banyak Lo gak bisa nih bagi waktu gue Gak ada Gak ada asyik Cuma gak ada gak ada Lo mau main buka-bukaan Di vlog gue gak ada yang gak buka-bukaan Oh gitu Iya bener Terus hubungan lo merencis gimana? Gak ada gila Wah Gak ada Lo bukan DM lo sekarang Gue pilih yang paling atas siapa Ayo cepet Ya kan tadi kirim foto kedua sama lo Ya tapi sebelumnya itu dia di paling atas Engga Karena lo jangan buka-buka sama gue Gue buka semuanya Engga itu ngajak ini konten Engga gak mungkin Lo kan habis collab kemarin gue udah nonton Iya ngajak konten lagi Gak mungkin Beneran mau konten lagi Oh kita pasti percaya aja ya guys ya Mau konten lagi gue Gue ngajak konten Dia juga mau konten lagi Kemarin itu emang kita udah janjian Kita mau bikin konten lagi Terus taruh insya Allah jadi Gila-gila Gila Kan kita cuma nanya ya guys ya Kita kan cuma nanya Jadi Caya lo sekarang siapa? Kalau gue insya Allah nanti Gue kerja dulu Oh kerja dulu Oh Bijak sekali bapak ini ya Jawabannya aman banget dong Karena saya masih aman Karena saya masih baru Tapi Ada gak sih cewek yang lo taksir? Ya ada lah Ya kali Dara Arafah Engga Gak ada Di Di Lah Lo gak ada sama Dara Kagak Iya Dara temen gue Dia tuh deket sama temen gue Temen chat kan? Deket sama temen gue Lo gak ngomong? Dia gak ngomong? Oh berarti Engga Temen gue yang nganggep Dara berlebih Temen gue nganggep Dara ini kali BDKT nya Dara nganggep Ah temen Emang cewek itu Artinya gak bisa diketahuin guys Aduh ya Allah Gak Padahal tadi awalnya kita ngomongnya Bukan soal ini Iya Emang elu Yaudah gue salah Yaudah Dil Gue pengen tau nih Lo kan film pertama nih Apa sih yang lo rasain? Ini gue jujur kan? Jujur apa yang gak? Jujur lah Jujur Jauh ini sih biasa aja Biasa Maksudnya Gimana gimana gitu Belum gak gimana Mungkin nanti kalo udah tayang baru Maksudnya gue deg-degan Tapi gak ada feel excited gitu Wah kok main film nih gitu Kalo excited tuh pas Awal-awal aja sih Kayak maksudnya Pas gue cerita sama bokap nyokap gue Terus Ayo gak Awalnya kan gue emang gak mau Riz Oh Oh bener gak mau Karena gue tuh ngerasa kayak Gue tuh gak cocok main film gitu Sekarang udah ngerasa cocok? Engga gitu juga Sama dia cocok gak? Engga bukan gitu Maksudnya terus bokap nyokap gue nasehatin Gapapa kamu coba-coba yang baru Jangan banyak coba-coba Untuk anak Nanti penyakitan lo Iya Coba-coba yang lain ya guys ya Ini tuh kontennya tuh Dari konten dewasa gitu Sebenernya enggak Tapi gue pikirnya gak kesitu Engga Konten gue tuh isinya tuh gak lo Ketawa Nyakak Ghibahin orang Ghibahin orang Mendewasa sekarang Lo tambahin deh tuh konten dewasa Ya pokoknya Ya kalo happy mah happy Pasti senang maksudnya Kayak mencobain yang baru Cuman kalo untuk sekarang nih Gue masih ngerasa kayak Engga Itu gue kayak gimana ya nanti Gitu Ini dialog aja gue belum hafal Gak mungkin Demi Allah gue baru baca senario Pas reading dong Iya lah Sibuk banget Gak boleh anjay Maafin Boleh Boleh Anjas Lo anjay Kalo gue kan anjay Gue gak mau ngebully lo ya Berarti aman Jangan lo laporin gue Anjay Anjay lo lo marah emang Engga Ya udah Ya udah Ya udah Kenapa emang gak Ribet aja itu ya Masalah ini Siapa sih itu Astaga Lo tau gak gue abis baca apaan Apa Ada viral Baju kuning mau dilelang Tau gak sih lo Engga 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 Mau dilelang Baju kuning yang dipake Demi apa Iya Yang gue tau Yang gue tau Ada berita kocak banget Si Ono Gak kita sebut ya Si Ono pernah nge-like situs bokep Gitu katanya Penting banget gak sih beritanya Itu berita apaan sih Sumpah gue baca Gak tau di karang orang Gak tau gimana Buat apa sih berita itu Buat apa Ya udahlah Apa esensinya Ya gak tau apa Jaman merokasanya Pas saya cuma baca Dil Hmm Karakter lo gimana disini Gue jadi guru pikir Gila ya Kita umur sama Engga Gue jadi anak SMA Engga Tuaan gue Gue jadi anak SMA nih Gimana ya Biasa tuh kalo misalnya Orang yang keliatan actingnya bagus Itu perannya tua-tua Kayak gue gitu Mendewasa Dewasa Padahal sebenernya harusnya Lu yang jadi guru Gak cocok muka gue jadi guru Cocok sih lu udah tua sih menurutnya Lu karena Gue tau Lu karena kumisan sama jenggotan sih Lu jadi guru Gue cukur nih Sekarang Cuma kumis aja susah numbuk Maaf itu dia ngambil es jeruk ya dimana sih Kenapa lu pengen? Anjay Nuno Itu kok dia yang bikin es jeruk sih Ada Minta di PU Ih gila lu artis banget ya Gue mah ga berani minta-minta gitu Wah gila Gila Ngeri gue sih ngeri Kalo minta-minta gitu Dia artis banget guys Gak ada ya Allah Semua manusia itu sama di mata lu Betul Betul Siapapun itu Derajatnya itu semua sama Derajat itu semua sama Mau yang kaya mau yang miskin itu semua sama Iya Jadi jangan pernah ya ngeliat siapa apa segala macem Tapi tetep aja lu kalo di depan lu ada Ariana Grande emang lu berani langsung kayak Eh Ariana apa kabar lu? Gue gituin Gak mungkin Ariana Gak mungkin Apa kabar? Gak inget kemarin kita abis cetak Gak mungkin Gak percaya gue Pasti lu Ih Ariana Ariana Masalahnya gue gak bisa ngomong Inggris Gak mungkin gue pake bahasa Indonesia kan Aduh 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 ya Allah Tapi lu kok gak bisa bahasa Inggris emang dulu di sekolah gak ada belajar? Ada Tapi cabut? Cabut mulu gue Ya pantes sama aja kayak lu Ya gimana Cabut mulu gue Gue di lesin sama nyokap gue Cabut gue Ya itulah masa kecil memang harus dinikmatin Terus Gedenya nyesel Hello Terus apa lagi gimana? Terus gimana? Lu siap gak nih? Hari ini siap gak? Ya siap lah Udah dateng kesini gak siap kali aja pak Yang penting kan scenarionya kita baca Cuman maksudnya kan alhamdulillahnya Dibilangnya suruh tetep jadi diri sendiri Cuman yang penting dialognya mirip-mirip gitu Terus apalagi Lu jadi guru yang agak kocak gitu ya? Iya Itu yang beban pak kalo gak lucu Gak beban sih tapi emang lu lucu sih Kalo gak lucu gimana pak? Lucu Saya ini lucu kalo gak lucu gimana pak? Lucu Lu tuh ngomongnya udah lucu Amin Gue si amin aja dah Yaudah lah Gitu aja sih gue pengen aja tuh sih Oke Semoga Semoga filmnya laku ya pak Amin 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 Dan semoga filmnya jangankan cuma laku Tapi yang nonton tuh juga puas Gila sih Fansnya Fadil Jaidi ini kan ada banyak banget ya Amin Kalo misal semua fans lo nonton Amin Marah Lo bayangin Kalo semua fans gue nonton marah gue cuma 2 scene Makan ntar gue kasih tau aja dikit-dikit aja Dari sekarang gitu Guys gue cuma 2 scene gitu Tapi 2 scene panjang-panjang Panjang dialog lo gak panjang emang? Gue aja gak ada lawan main Gue emang lawan main gue speaker Justru itu lo tuh spesial Iya spesial banget Iya Disendiriin lo Spesial kameo Iya gue Makanya kalo ditawarin jadi pelatih tuh Ambil Sibuk banget sih Aku gak sibuk pak Oh gak cukup Terlalu banyak scene ya pak Ambil 10 lebih Oh Iya Terlalu banyak bayarannya Aku udah dulu ya guys ya Aku mau sholat ini udah isang Oke guys jadi sekarang Hai Gangster Gangs, 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 Gangs Welcome back to my YouTube channel Engga guys Ini channelnya hari sekarang Eh jangan lupa subscribe dong channelnya dia Oh iya jangan lupa juga under subscribe YouTube aku Kemarin abis dihack Iya ya ampun Abis collab sama Haris Lu ngomong dihack gimana tuh Riz Kayaknya orang-orang marah deh Karena lu collab sama gue Wah aku dimarin face nya Ria Ricis nih kayaknya Aduh Kenapa jadi Ria Ricis sih Eh kan ini gosip-gosipnya katanya seperti itu Apakah benar menjalani hubungan sesuatu dengan Ria Ricis Haris As Ah Jangan Oh enggak ya enggak ya sorry nih Guys Soalnya ngosipnya sampe ketinggal saya ini gitu Gak banyak ya gosip Gak boleh Gak boleh Riz Oke guys jadi gue mau nanya sih Karakter lu di film ini gimana Oke Terus Lu gimana perasaannya nih main film Apalagi bareng gue Gila Gila Kok begitu dikasih tau nih di alofa 2 main siapa Haris Frisa Yaelah Haris lagi Haris lagi Ya ampun Cuman akhirnya ya Riz Kita bisa satu film ya Iya sih Gak cuma collab bareng Iya akhirnya bisa satu project film beneran Dan kebetulan pas banget kita juga sama-sama atlet basket beneran Bener kan Riz Bener kan Nih pasti orang-orang denger nih gue cium Guys Ada yang mau dicium gak Guys Cukup Kita kan Riz seneng kan Riz Kita sama-sama atlet basket dan akhirnya ada film basket beneran juga Iya sih Ya Alhamdulillah sih gue seneng banget sih dengan ada film ini Kayak bisa menjunjung tinggi tentang basket gitu Ya sama ini kan adanya bola 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 gitu kan Untungnya kali ini tuh basket Alhamdulillah ya Allah Bener akhirnya ada film yang sesuai passion kita gitu loh Dan disini peran aku sebagai Clara Dia kapten basket di sekolah ini Gaya banget jadi kapten So-soan banget Dan akhirnya disini ya intinya ceritanya bakal bagus banget guys Disini aku jadi kapten basket yang akan jadi seniornya Libby Libby itu pemeran utama yang diperanin sama Kak Givina Adiknya Uus Gila 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 Pemain disini juga keren-keren banget Gila Haris Freza kan fansnya banyak banget Friends of Haris ya namanya bener ya Gili banget gue denger Riz Gila Lu keren banget lips sekarang ini Riz Lu tuh bisa moodinnah diri lu tuh bisa sukses Dimanaaku Bangga gak lu Bangga lah Gila Tapi belom-belom apa-apa lah Masih merintis Rentis Berjuang bersamalah Harus berjuang terus Waduh nduduh gila-gila guys Ada artis juga guys disini guys nih ada siapa sih siapa sih ini ehhhh lakak sombong tuh sombong oke guys jadi lu gimana karakternya disini orangnya itu gimana apa yang gimana seriagne terus apa gimana kelara ini orang ya tomboy abis karena kan ceritanya dia bener-bener anak basket disini juga menjuntingi kayak ga nge under estimate cewe gitulah fadhil Nih darah Rafa ngomen Guys gue ke noise terus nih Ya intinya sih Tengah bukan Kalau artis lewat tuh semua orang ngantin artis lah gitu Kapan nih Eh 1 juta dalam 2 bulan loh Gila loh Dan salah Gila sih Dari tiktok ke youtube naiknya cepet banget emang nih Ini juga nih Pergi bahan dimulai Ini juga nih Pergi bahan Baru bentar main tiktok udah 200 ribu Pergi bahan Kok 200 ribu sih 300 Guys gila guys Gila guys gue speechless banget Gede guys gitu loh Ya Allah Kembali lagi ke karakter Clara ya Karakter Clara itu orangnya patah menyerah Dia yang menyemangati Libby dari awal sampai akhir Memotivasi Libby juga Sampai akhirnya Eh bener Lipet Riz Sampai dia ini ya guys Gampang banget ke distract orangnya Di saat shooting Di saat latihan Di saat reading Gampang banget orangnya dia tuh ke distract Kenapa sih Riz? Tapi emang gue ke distract pas di ini Apa? Pas di take Enggak kan? Pas di take serius kan? Enggak Gampang apa dong Gampang salah dong Tapi gue tuh gimana sih di lokasi menurut lo? Apakah orangnya baik atau jahat atau laknat? Orangnya tuh gak ada akhlak guys Hahaha Gue tuh bukan gak ada akhlak Kenapa tuh Riz? Gue tuh gimana ya Gue tuh emang suka membahagiakan orang-orang Oh Gila Haris orangnya tuh humble banget Baik banget guys Umum banget Pokoknya buat fansnya Haris Jangan samainnya soal Karena emang Haris tuh orangnya Aslinya baik banget guys Jangan lupa lagi transfer kering-kering aku ya Iya Baru mau gue tawarin Tapi karena udah lo menawarkan diri Gue gak jadi transfer Gitu lah Haris oke juga actingnya Aku suka banget Dia cepet banget Berkaca-kacanya guys Berkaca-kaca? Iya soalnya gue lagi liat di kaca nih Kok ada kaca ya? Iya Jadi berkaca-kaca Nular kacanya Dia ada scene yang berkaca-kaca dan nangis Dan dia juga dapet banget sih menurut aku Pokoknya jangan lupa nanti nonton ya gak? Dialoga 2 Jangan lupa nonton dialoga 2 ini ya guys Aku ingin menjadi Asik Mimpi Asik Udah kita harusnya Dalam Dalam tidur siapa yuk Dadah Dadah